Halo Sobat semuanya, di hari libur ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat-lihat kampung pelangi yang penuh warna-warni. Kampung pelangi ini terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 89, Wonosari, Randusari, Kejamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampung pelangi ini terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 89, Wonosari, Kejamatan Semarang, Jawa Tengah. Sini sudah hampir 65 tahun, jadi saya seakan-akan itu sesuatu di sini. Untuk yang terdua kami minta tolong Pak dijelaskan, awal mulanya sampai terbentuknya kampung pelangi ini. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa percayaan ini? Ya memang dulu itu kampung Wonosari ya, Wonosari itu kampungnya itu kumuh. Karena apa, di dalam kios ini sepanjang dari sana itu dari gang 1 sampai gang 6 itu kiosnya kumuh. Setelah disurvei sama Bu Wali, sama Pak Wali, sama wakilnya itu, Bu Hita. Bu Hita apa wakilnya? Ya Bu Hendi kan, Bu Hendi kan istri Wali Kota. Lihat-lihat ke sini, lihat-lihat, lihat. Loh kok, kau kumuh sekali. Wah terus sama Pak Hendi, wah ini nanti saya bisa bangun namanya kampung pelangi. Ya betul teman, selama berapa tahun ya, selama 2016 ini sudah disurvei dan semuanya sudah jadi. Terus dibangunkan kios. Kios ini kan tidak ada apa namanya, ya ada biayanya untuk semua penempat pedagangnya. Ini dibuatkan gratis sama Pak Wali. Nah, setelah itu jadi semua ditempati, ramai dong. Terus lihat belakang, belakang lebih kumuh lagi. Terus sunganya dibangunkan. Dengankan dibangun sama ya, kasih jembatan yang baik ini 1 sampai 7. Terus kampung sini mau dicat. Mau dicat semua. Dari RW3 sampai RW4. Itu jumlah penduduknya itu sampai 400. 400 serorang. 400 rumah. Oh, 400 rumah. Dicat semua. Iya, dicat semua. Dengan biaya dari? Dengan biaya dari Pak Wali. Pak Wali kan dapat sponsor pengusaha-pengusaha yang bisa membantu. Oh, iya, iya. Nah, oleh Pak Wali terus dibentuk panitia, kemudian disiapkan catnya, disiapkan orangnya, orang kampung suruh bantu. Oh, iya, Pak. Jadi yang dicat itu semua dari gendeng. Dari gendeng sampai tanah. Sampai ini ya. Sampai lantai. Sampai lantai. Sampai jalan. Iya. Itu yang ngecat warga sama pegawainya. Jadi ada orang yang nganggur gitu, ditarik menjadi tukang cat. Ini selama tiga bulan ini. Oh. Tiga bulan. Jadi ini tiga bulan selesai, Pak? Selesai. Satu kampung, iya. Tiga bulan. Diresmikan kapan, Pak? Diresmikan setelah tahun 2017. 2017. Ya, disini kan Pak Wali. Pak Wali kota. Itu sama. Sama, hampir sama, sama ini ya. Sama kias bunga ini. Iya. Selang berapa hari ya? Selang, ya antara anak. Selang, lima bulan mungkin. Iya. Harus diselesaikan. Nah itu, setelah dibuka itu, waduh raminya sekali. Kan dunia, betul? Iya, betul, Pak. Kan dunia? Ya, memang kita bisa mengakses informasinya dengan mudah via internet. Iya. Jadi dari internet, sekarang sampai sekarang masih. Masih bagus. Kalau nggak tahu semua ini, sudah baik. Bisa dikerjakan oleh Pak RW. Oh, ini? Iya, jadi semuanya dari sana sudah dipapeng semua. Tinggal ngejati gitu. Iya, iya. Dananya untuk main tenang secacat kalau mudah bisa pulang. Iya, sebetulnya. Sebetulnya ada gitu. Tapi waktu, waktu ada pembukaan, penonton banyak sekali. Dia dibentuk oleh Pak RW. Ya, Pak RW. Ya, Pak RW. Parkir. Ya, parkirnya ada. Tiap-tiap gamung itu ada orangnya. Sepuluh, sepuluh, sepuluh. Sampai RT berapa? Sampai enam. Sampai enam. Satu sampai enam. Iya. Itu rame. Oh, untel-untelan ke pasar malam itu, Bu. Saya juga, saya juga senang suka. Iya, Pak. Saya jualan. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Saya jualan itu. Jualan minuman. Kalau, Bu. Rame ini bukan main. Sampai selaku, Bu. Mulai jam delapan pagi. Itu, Pak, ya. Bukain. Seorang beruduk itu, ya. Pak alur itu, ngalur itu. Sampai jam tiga, jam pagi. Saya baru selesai. Iya. Dulu, Pak. Sebelum dibangun. Pada awalnya mau dibangun itu. Ada yang warga yang enggak setuju, kan? Enggak. Semua setuju. Semua setuju. Karena dibuat baik, kok. Iya. Kalau dibuat jilai, ya enggak mau. Dibuat baik. Dulu, warga belum ada bayangannya seperti apa? Belum, belum tahu. Belum tahu. Tahunya kampung pelangi, gitu saja. Yang kampung pelangi itu seperti apa? Ya seperti ini semua. Dicat warah warni, gitu. Iya. Dicat warah warni, terus diteruskan, gitu. Oh, iya. Terus ini, Pak. Bukan kumuh. Iya. Mungkin perilaku kita itu buang sampah dulu ke sungai. Iya, betul. Nah, semenjak ada kampung pelangi ini kan berarti ada perubahan kebiasaan. Dari perbiasaan buruk menjadi perbiasaan yang gak buruk. Itu kira-kira bisa berjalan atau ya masih ada yang membuang di sungai kesadaran masyarakatnya? Iya. Semuanya sudah sadar semua ya. Lihat-lihat yang kita tanya ya. Kami lihat dari sini kan saya pantau ya. Pantau kan pinggir kali pantau. Iya. Berarti orang-orang yang sering membuat buang sampah di sungai, itu sudah sadar. Karena sudah diperbaiki, sudah baik, kenapa harus buang sampah di sungai. Nah, di tempat-tempat sampah juga saya sediakan di situ ada Coca-Cola ya. Di sana ada temapik dari undip. Banyak sekali dari undip itu membuat kampung sampah. Oh iya. Terus akhirnya ya orangnya pada kebersihannya itu dijaga. Iya. Jadi sungainya itu tiap hari sudah ada orang yang ambilin tampah sampah itu ada dari Bali kota. Pasukan kuningnya. Pasukan kuningnya sudah ada juga. Manfaat yang Bapak rasakan dengan adanya kampung pelangi ini berarti benar-benar signifikan ya Pak. Jualan. Ya. Manfaat apa saja yang memang mungkin manfaat lain dari kesadaran dan lain-lain dan lain-lain kemudian harapan apa? Nah, harapan saya itu ya cuma semua orang itu bisa mempertahankan ya. Mempertahankan kelasteralian yang sudah dicat bagus oleh pemerintah. Yaitu supaya yang rumahnya mungkin sudah udah catnya mau untuk dicat kembali. Ya memang berat ya. Kalau memang beli cat banyak itu berat ya. Sedikit-sedikit bisa tapi jalan dengan baik. Ini memang harus masing-masing orang itu punya pembunilah. Katakan tidak diperbaiki. Tidak dibuatkan. Marilah kita kerjakan dengan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kebersihan terutama. Karena apa? Karena kalau dilihat orang-lihat orang jalan gitu ya. Wah kampungnya baik. Wah bersih gitu ya. Siap pak, siap nanti besok saya kerjakan gitu. Saya juga terima kasih. Aku dingin lagi bu. Tidak ingin netok iya. Gullu kabe. Gullu kabe rrrrrr. Saya kesenangannya gitu bu. Jadi ya mungkin dari saya ya. Mungkin orang-orang lain nggak tahu ya. Kalau saya ya. Kebersihan itu yang kami pegang. Iya pak. Semuanya. Biar rumahnya kumuh. Tapi kalau bersih. Wah lihat. Wah bagus gitu. Ya bagus gitu. Jelek. Fisiknya kalau bersih itu ada nilai tambahnya. Iya. Yang juga sedap di mata gitu ya pak ya. Iya. Orang mau berkunjung juga. Senang. Senang. Kalau kotor itu. Di sini kan saya. Buatkan. Tempat-tempat duduk. Sana ada. Sini ada. Sana ada. Di depan rumah ada. Ada gitu kan. Karena senang. Enak sekali nih pak. Iya. Terus. Pohonannya banyak. Anginnya juga banyak. Emang saya. Buat seperti itu saya. Dari waktu masih muda ya. Di sini kan panas bu. Jadi saya. Wah ini buat apa ya. Kalau. Duduk-duduk di sini. Bisa enak santai. Saya mikir. Ada. Pohon. Saya tanami jambu. Jambu. Jadi. Terus. Taman ini. Nongkoh. Nongkoh. Sama. Sama apa itu. Sama. Pelem. Ya jadi. Akhirnya jambunya. Tinggi. Seperti payung. Nempuk. Jadi. Pagi sampai sore itu. Di sini adem. Senang ya. Lepas sini. Bersih ya. Tiap hari saya bersihkan. Tiap hari saya sapu terus. Godong rontok. Sapu. Pokoknya. Bukan ngesapu saya. Loh nyapu perang. Loh nyapu sejindah berapa kali. Sakarap. Harus 10 kali. Harus 5 kali. Di sini kalau. Siang itu. Waktu-waktu bangun ini. Orang-orang pada hidrat di sini. Pada tiduran. Luar apa. Luar apa itu. Semen itu. Bekas semen. Lu tidur di sini. Ya sudah saya. Bersihkan gitu. Ya. Ada di sana. Ada yang di sana. Wah banyak sekali. Ya mas ya. Nanti saya buatkan. Apa. Minuman. Ya. Minuman. Minuman sama. Makanan kecil lah. Tidak masalah ya. Ya mas. Saya melihat dari. Dia pekerjaannya. Seperti itu. Panasan. Ya. Berat sekali. Ya. Istirahat sampai gitu. Ya Pak. Tak buatkan minum. Nah. Saya punya. Lemari es. Tak gawai. Es. Tak kemeng-kemengnya. Banyak orang. Orang bayar. Orang ratuku. Aku punya leding. Gareng godok tak Pak. Langsung jadi. Tak sampai ini. Rong caret. Habis. Hei. Aku tidak rezeki. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Aku di baik. Apa. Ini ya Pak. Nanti. Tembaknya saya kuati. Ya. Terima kasih. Aku itu. Itu apa. Itu. Dukungan membuat. Ini ya. Semuanya banyak. Dukungan itu. Manca negara itu. Pendunia. Katakan saya. Karena. Dari mana aja. Dari Amerika. Dari Eropa. Ya. Dari Asia. Seperti Cina. Hongkong. Itu. Baik lagi. Dari Pak Wali. Dikasih apa. Itu. Gertu pandang itu. Gertu pandang itu. Gertu pandang itu. Maksudnya. Dari Kota Semarang. Besar kali. Kalau malem kan. Tulisannya. Kampung Pelangi. Bagus. Pada Pak Suyeno. Kami utapkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga. Mungkin kalau ada kekeliruan. Saya menceritakan. Semua yang ada di sini. Ya. Mungkin. Mohon maaf. Yang terbesarnya. Namanya. Orang itu kan. Nggak. Leput dari kesalahan ya Pak. Nggak ada orang yang benar. 100%. Nggak ada. Semuanya itu. Tergantung pada orang-orangnya. Yang bicara. Kalau dia bicara. Kalau salah ya mengakui salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.